Oke, Halo Tribunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Tribun TV Lampung bersama saya Kiki Adi Pratama, reporter Tribun Lampung. Kali ini kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan politisi senior, yaitu Bapak Haji Ahmad Bupti Salim, LCMA. Beliau merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Lampung, DPW atau disingkat dengan Ketua DPW PKS Provinsi Lampung. Mungkin langsung saja kita akan menyapa beliau ya, Bapak Haji Ahmad Bupti Salim. Halo Ketua. Ya siap Kiki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ketua? Alhamdulillah sehat. Semoga Kiki dan teman-teman Tribun Lampung selalu dalam kesehatan yang terima, dalam perlindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Kita terpapar pandemi yang sedang merebak di wilayah kita. Sehat-sehat selalu semua ya. Amin, amin. Ustaz, hari ini lagi ada di mana Ustaz? Lagi di rumah atau di mana? Hari pagi ini masih di rumah ibu saya di kampung Sendang Agung Kecamatan, Sendang Agung Lampung Tengah. Karena kebetulan kemarin ART saya yang sudah 4 tahun setengah mendapatkan jodohnya, menikah, resepsi kemarin. Saya pulang kampung karena memang ART saya dari kampung. Kemudian, ya, sembari menghadiri resepsi, menginap di rumah orang Tuhan. Rencana ini setelah, apa namanya, obrolan dengan Kiki dan teman-teman Tribun ini, baru saya kembali, tapi hari ini masih ke Kota Metro untuk agenda yang belum, apa namanya, secara tuntas selesai di sana. Oke, Ustaz, kita ketahui bersama ya untuk para tribunas bahwa Haji Ahmad Mufti Salim ini merupakan politisi senior yang berkiprah. Sudah dua periode ya, di anggota DPRD Provinsi Lampung. Waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Lampung. Kemudian, di periode kedua, beliau terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Di anggota Komisi 4 juga, gitu kan. Kemudian, beberapa waktu lalu, Partai Keadilan Sejahtera baru saja melaksanakan muswil. Begitu, Ustaz, ya? Ya, siap. Nah, di muswil itu, Alhamdulillah, Bapak Haji Ahmad Mufti Salim ini dipercaya kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera. Nah, mungkin kita akan... Sampai jumpa di video selanjutnya.